Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Kebohongan Nyiroro Kidul, Juru kunci Pantai Parangkusumo beberkan fakta tentang Laut Selatan. Bondowosonetwork.com Ternyata ada kebohongan terkait keberadaan Nyiroro Kidul di Pantai Selatan Jawa. Seperti diketahui sosoknya disebut-sebut sebagai penguasa di laut ini. Terkait kebohongan Nyiroro Kidul ini, disampaikan oleh Juru kunci Pantai Parangkusumo. Lalu bagaimana si cerita terkait munculnya hal ini? Dilansir Bondowosonetwork dari youtube.co dikisahkan dari Juru kunci Pantai Parangkusumo. Ia menilai ada kebohongan dari kisah-kisah Nyiroro Kidul yang beredar luas di masyarakat. Adapun Juru kunci Pantai Parangkusumo ini bernama Wedono Surakso Jaladri. Ia diperintahkan menjadi penjaga pantai tersebut sudah 50 tahun yang mencerikan pengalamannya. Ia pun mengkisahkan atau meluruskan kejadian-kejadian yang sering terjadi di Pantai Selatan yang dikait-kaitkan dengan Nyiroro Kidul. Sebut saja banyaknya orang yang hanyut hingga tenggelam, karena melewati atau melintasi batas-batas dari lokasi yang semestinya dilakukan aktivitas misalnya saat rekreasi. Karena 2,5 meter itu tidak boleh berenang di situ, tapi orang atau anak itu makin lama makin senang hingga tak merasa ia sudah jauh dari bibir pantai, katanya. Akibatnya orang sedang asik berenang atau menikmati pantai secara tak sadar sudah hanyut ke selatan, lalu muncul gelombang tinggi lalu menelan anak tersebut. Air di laut selatan kalau pasang di bagian bawah gelombangnya sangat kuat. Sehingga orang-orang tidak sadar hal ini. Kalau air besar malah tidak bahaya, kata Juru kunci Pantai Parangkusumo. Menurutnya jika air besar masih bisa mengembalikan orang tenggelam muncul ke permukaan. Sedangkan air surut tidak bisa karena airnya akan berputar. Terkait mitologi Jawa bahwa orang yang hanyut di pantai selatan akibat ditarik oleh anak buah Nyiroro Kidul, menjelaskan terkait hal lain. Namanya juga mimpi atau gaib, ini saya ceritakan ada anak SMA di sini kerjanya sebagai nelayan, lalu ditakdirkan Tuhan hanyut akhirnya meninggal. Orang tuanya bilang dia telah menjadi tukang siram di istana Nyiroro Kidul, ia mengharapkan Nyai memberikan pekerjaan di taman kerajaannya Nyiroro Kidul ungkap Wedono. Sosok Nyiroro Kidul ini dikenal sebagai makhluk gaib dan mistis dan melegenda bagi masyarakat Jawa. Sejauh ini dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan. Sang penguasa makhluk halus di seluruh Laut Selatan Jawa. Ia disebut-sebut memiliki wajah ayunan jelita, dengan balutan selendang berwarna hijau. Nyiroro Kidul juga digambarkan memiliki mahkota di kepalanya, sehingga sosoknya sangat melegenda di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Status Pantai Selatan dianggap sebagai wilayah kekuasaan Nyiroro Kidul. Tak heran banyak kisah mistis terjadi. Banyak pula kejadian tragis karena faktor pantai dengan ombak besar tersebut. Ada konsep yang bernama moksa, yakni manusia yang terbebas dari hal-hal yang tidak baik atau duniawi. Siapa yang tak kenal dengan sosok penguasa Pantai Selatan Pulau Jawa, yakni Nyiroro Kidul. Banyak yang menyebutkan bahwa Nyiroro Kidul adalah sosok gaib yang menguasai wilayah Pantai Selatan ini. Sosok Nyiroro Kidul dipercayai sebagai roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Samudera Hindia. Masyarakat Sunda mengenal Nyirara Kidul sebagai legenda penguasa spiritual Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik. Berikut ini adalah daftar sosok gaib Ratu Laut Selatan terkuat. 1. Kanjeng Ratu Kidul Sosok Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai ciptaan Dewa Kaping Telu disebut-sebut juga sebagai penguasa Samudera Hindia. Kanjeng Ratu Kidul dan Nyiroro Kidul, dua sosok mitologi populer di masyarakat Jawa. Sebagian besar masih ada menganggap Kanjeng Ratu Kidul dan Nyiroro Kidul sosok gaib yang sama. Tetapi ada juga yang menyatakan kedua nama itu merupakan sosok yang tidak sama atau berbeda. Kanjeng Ratu Kidul dalam mitologi Jawa sebagai roh suci, dia memiliki sifat mulia dan baik hati. Sosoknya berasal dari langit berasal keturunan Dewa. Ciptaan Dewa Kaping Telu, diberi tugas sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi-Dewi alam lain. Nimas Ratu Angin-Angin, dia terkenal dengan sosok penguasa mahluk gaib atau jin di Pulau Jawa. Ia hidup sebelum abad ke-7, ia memiliki ibu yang bernama Nyiblorong. Ada pula yang masih menganggap bahwa Nimas Ratu Angin-Angin sebagai jelamaan Kanjeng Ratu Kidul. Nimas Ratu Angin-Angin disebut sebagai tunangan dari Aji Saka, pertemuan keduanya di Perantarai Jaka Linglung. 3. Ratu Ayu Pagedongan, dia adalah sosok gaib putri dari Raden Panji berasal dari Kerajaan Jenggala di abad ke-3. Dikenal sebagai sosok putri dari Raden Panji, seorang putra Raja Jenggala, dengan Retnaning dia Angin-Angin yang merupakan putri lelembut. Saat Ratu Hayu lahir, kakek Ratu Hayu yang bernama Eyang Sindula datang dan memberinya nama Ratu Pagedongan dengan harapan wanita tercantuk di seluruh alam. 4. Lara Kidul Dewi Nawang Wulan, sosoknya berasal dari Putri Raja Brewengker di masa Kerajaan Majapahit yang berkuasa pada abad ke-15. Ada sebuah mitos menceritkan di Laut Selatan, Nawang Wulan pernah perperang dengan Nyiroro Kidul dan memperoleh kemenangan, sehingga beliau menguasai Laut Selatan. Dalam kisah lain juga disebutkan Nawang Wulan penguasa Laut Kidul karena beliau sudah tidak layak tinggal di Hayangan, tetapi juga tidak pantas kembali tinggal di bumi. Tidak jarang kita mendengar Pantai Selatan menelan korban setiap tahunnya. Maraknya laka laut tersebut membuat kita menjadi prihatin. Apalagi beredar kabar di masyarakat bahwa Nyiroro Kidul meminta tumbal remaja tanggung sebanyak 250. Kabar tersebut akhirnya membuat masyarakat percaya bahwa di balik laka laut yang terjadi setiap tahunnya dikarenakan Nyiroro Kidul. Desas-desus kabar tersebut pun mencuat ke halayak umum. Sehingga masyarakat percaya bahwa para korban di Pantai Selatan itu menjadi tumbal dari Nyiroro Kidul. Benarkah kabar tersebut bahwa para korban laka laut di Pantai Selatan itu karena Nyiroro Kidul meminta tumbal? Fakta ataukah mitos? Temukan jawabannya di bawah ini. Benarkah kabar tersebut bahwa para korban laka laut di Pantai Selatan itu karena Nyiroro Kidul meminta tumbal? Fakta ataukah mitos? Temukan jawabannya di bawah ini. Dikutip Bondowoso Network dari akun Facebook BPBD Kap Kebumen, Nyiroro Kidul Konon dipercaya oleh masyarakat bahwa akan murka jika tidak diberi sesajen atau sejenis tumbal. Sesajen atau tumbal yang diberikan oleh masyarakat itu disebut dengan larung. Larung sendiri adalah sebuah ritual dengan sesajen atau tumbal yang dipersembahkan kepada jin penunggu laut atau sungai. Tujuan dari dilaksanakannya larung tersebut adalah untuk menolak mara bahaya dari jin penunggu laut. Larung juga bertujuan sebagai wujud ungkapan syukur atau mengharapkan keberkahan dari jin penunggu. Nah, untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang laka laut di Pantai Selatan yang katanya karena Nyiroro Kidul meminta tumbal itu. Bolehlah kita mendengarkan komentar dari pakar geologi dan pengelola objek wisata setempat. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak terseret kepada mitos yang terus-menerus diyakini kebenarannya. Apalagi hal ini berkenaan dengan tempat wisata. Kalau kita perhatikan info yang dijelaskan oleh pihak berwenang daerah wisata setempat, sebenarnya ada tiga faktor mengapa di Pantai Selatan sering menelan korban. 1. Wisatawan kurang disiplin Banyak pengunjung yang tidak mematuhi rambu-rambu larangan yang sudah dibuat oleh pengelola tempat wisata Pantai Selatan. Rambu-rambu larangan yang dimaksud adalah larangan berenang yang dipasang oleh pengelola tempat wisata Pantai Selatan. 2. Jumlah petugas penjaga pantai minim. Selain karena faktor pengunjung yang kurang disiplin terhadap larangan-larangan yang dibuat oleh petugas, ternyata di Pantai Selatan petugas penjaga pantainya terbilang minim. Sehingga hal itu juga menjadi faktor mengapa Pantai Selatan sering terjadi laka laut di setiap tahunnya. 3. Alat dan perlengkapan untuk mengawasi pantai terbatas. Faktor ini juga mempengaruhi mengapa di Pantai Selatan itu sering terjadi laka laut. Artinya, pengunjung yang berenang di Pantai Selatan terseret arus kemudian tidak kembali lagi. Secara ilmu geologi dapat ditafsirkan bahwa penyebab utama laka laut di Pantai Selatan adalah kombinasi gulungan ombak dengan seretan arus. Hantaman ombak yang kencang akan membuat pengunjung yang berenang akan menimbulkan kepanikan sehingga gerak tubuh menjadi tidak stabil. Dengan demikian, pengunjung yang berenang menjadi tidak sadar diri. Nah, pada saat yang bersamaan arus balik langsung menyeret pengunjung yang berenang itu melalui jaringan parit dasar laut. Hal itu dalam waktu singkat akan membuat pengunjung yang berenang semakin kehilangan kesadaran karena terjadi perubahan tekanan air laut secara tiba-tiba. Karena hal itu, lambat laun pengunjung yang berenang itu mengalami hipotermia dan akhirnya meninggal terbawa arus balik. Untuk menemukan jasad pengunjung yang terseret itu, biasanya dapat ditemukan di sela-sela karang. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa laka laut yang terjadi di pantai selatan itu karena penyebab sebagaimana penjelasan di atas. Ada pun kabar yang mengatakan bahwa yang menjadi penyebab adalah Nyiroro Kidul yang meminta tumbal dapat dikatakan mitos belaka. Pelajaran yang bisa diambil adalah berhati-hatilah ketika berkunjung ke tempat wisata. Perhatikan betul himbauan yang terpampang di area tempat wisata. Jika hal itu diabaikan, maka jangan salahkan tempat wisata jika membahayakan keselamatan diri kita. Wallahualam bisowab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!